Welcome to Easy English Think English, Think Easy Hai Akademiya Jogja, kita belajar bahasa Inggris sebentar yuk, bareng aku Carlina Kuning Easy English kita kali ini akan membahas kata who, W-H-O, yang artinya adalah yang Kata who ini dipakai ketika diikuti oleh 4 hal Yang pertama adalah verb, yang kedua be, yang ketiga have atau has plus verb 3 Yang keempat model, yang verb udah dibahas kemarin, ya kan? Sekarang kita akan bahas yang be, be ini bentuknya bisa macam-macam Bisa is, am, are, was, were, tergantung dari subjek dan tergantung dari tensesnya Contoh kalimat, temenku yang ganteng itu masih jomblo My friend who is handsome is still single, gitu Who kali ini yang akan kita bahas adalah kata yang diikuti oleh have atau has plus verb 3 Contoh kalimatnya, cowok yang sudah menikah adalah kakakku The man who has got married is my brother Cowok yang sudah, yang sudah ini berarti pakai who, have atau has plus verb 3 Karena dia the man, cowok, maka pakainya has, gitu Plus verb 3, verb 3 dari sudah menikah adalah got married, ya kan? Berarti bahasa Inggris dari cowok yang sudah menikah adalah kakakku Itu the man who has got married is my brother Gimana? Simpel dan gampang kan? Kalau kamu masih mau belajar dengan lebih fun lagi lewat buku-bukuku Kamu bisa pesan via Sentra Inspirasi Buat lebih detailnya, silahkan klik deskripsi di bawah video ini, ya Kalau kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa follow atau mention di Twitter aku At Carlina Kuning Finally, selalu berpikir bahwa bahasa Inggris itu mudah, ya Karena kita punya easy English Think English, think easy Sub indo by broth3rmax